Kita ke informasi yang pertama, pemirsa bangunan mangkrak di belakang rumah sakit untan Pontianak terbakar pada Senin Siang. Kepulauan asap yang tebal dari bawah lantai membuat petugas kesulitan memadamkan api, bahkan membuat sejumlah petugas pemadam kebakaran pingsan. Kebakaran salah satu bangunan mangkrak di belakang rumah sakit untan terjadi pada Senin Siang 29 Agustus 2022. Kebakaran diduga berasal dari bawah lantai dasar, bangunan, dan mengeluarkan asap pekat. Puluhan petugas pemadam kebakaran dari kota Pontianak dan Kuburaya berjibaku padamkan api. Namun petugas pemadam kebakaran kesulitan karena sumber api berasal dari bawah bangunan. Asap yang pekat keluar dari bawah bangunan membuat petugas harus menggunakan oksigen untuk proses pemadaman. Bahkan sejumlah pemadam sempat pingsan karena pekatnya asap yang diduga dari sisa bahan material pembangunan. Yang pelayan ambulan dengan oksigen kita minta bantu. Kita koordinasi untuk membantu kawan-kawan yang agak cepat atas nih. Ada tiga atau empat orang, tapi yang saya ketahui. Masih belum kita tahu letak titik di sumber apinya karena kita tidak bisa mengaksesi kalang. Karena asapnya begitu pekat. Kita minta bantu dari kawan-kawan yang punya termal. Kita menghormat secepatnya mereka datang membawa termal panas. Itu kita bisa ganti sempatnya sebuah apinya di mana. Itu dari jam 11. Dari jam 11 kita dapat informasi. Dari Pontianak, UUNYUNIAR, AINews melaporkan.